Terima kasih. Terima kasih. Peraturan perundang-undangan yang ada. Artinya selama dia dilakukan dengan iktikat baik, tidak ada mensria, tidak ada niat buruk, tidak ada niat jahat, tidak ada moral hazard di situ. Dan selama dia dikerjakan sesuai dengan aturan-aturan, dengan aturan yang ada, yang termasuk di dalamnya aturan perpu, kalau kemudian itu disetujui, maka dia tidak dapat di pidana itu. Tetapi begitu ditemukan di situ ada niat jahat, ada praktik-praktik yang bertentangan, dengan prinsip-prinsip dasar keuangan, undang-undang keuangan negara, undang-undang tentang korupsi, maka ya tetap dia bisa dituntut. Karena bunyi pasalnya bukan tidak bisa dituntut sama sekali, bukan mutlak, bukan. Tetapi bunyinya dengan catatan. Itu sama kayak ketika kita misalnya mendapatkan diskon dari perbankan, atau diskon dari apalah, ya dari sebuah produk gitu. Kan ada tanda bintang syarat dan ketentuan berlaku. Artinya apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan itu ya berarti gugur kita. Kita tidak berhak untuk mendapatkan diskon tersebut. Itu sama artinya dengan syarat yang ada di dalam undang-undang itu. Toh selain itu, Egan, tentang yang disebut-sebut sebagai imunitas itu, kekebalan hukum dalam kasus tertentu, itu kan bisa ditemukan juga presidennya ada di undang-undang yang lain. DPR misalnya. Itu tidak bisa dituntut atas ucapannya, atas suaranya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dia punya kekebalan, dia punya imunitas di situ. Undang-undang tentang ombudsman Republik Indonesia sama. Dia juga punya imunitas seperti itu. Toh jalan, bisa jalan seperti itu. Bahkan di aturan KUHP itu ada yang namanya pasal pemaaf. Pasal pemaaf atas dasar apa? Atas dasar ikhtikat baik. Apabila dia menjalankan sesuatu itu atas ikhtikat baik, maka dia akan menjadi pemaaf yang artinya gugur tuntutan itu. Kepengadilan, baik pidana maupun berdata bisa gugur atas dasar itu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Loh, siapa yang mengukur ikhtikat baik? Siapa yang bisa mengetahui bahwa si A, si B, si C sudah melaksanakan segala sesuatunya berdasarkan ikhtikat baik? Ruangnya ada adalah hakim. Hakim di pengadilan. Nah, kalau itu ada dugaan misalnya, ada dugaan tidak dilakukan dengan ikhtikat yang baik atau niatnya jahat dan tidak bisa dibuktikan bahwa dia menjalankan segala sesuatunya atas dasar niat baik, maka dia tetap bisa dihukum atas pertimbangan hakim, pengadilan. Nah, itu cara yang beradab. Tetapi secara prinsip sebetulnya kita harus memberikan trust. Itu dulu. Selama ini kan kita hidup di dalam situasi politik yang akhir-akhir ini terutama, itu sebagian dari kita itu kehilangan trust. Kehilangan kepercayaan. Bahkan kadang-kadang kehilangan trust itu atas dasar sesuatu yang tidak jelas juga. Basis argumentasinya tidak jelas. Kemudian kenapa dia menolak ini menolak itu lebih banyak didorong atas dasar asal menolak. Bukan atas dasar prinsip-prinsip yang berbasiskan argumentasi. Berdasarkan rasionalitas yang dibangun. Tetapi lebih banyak emosionalitas. Kita harus mulai nih, kita harus mulai membangun kembali trust. Korea Selatan itu berhasil mengatasi COVID-19 setidak-tidaknya hingga saat ini. Ketika pertambahan kasusnya di bawah dua digit. Atau kalaupun dua digit itu belasan, angka belasan. Itu terjadi karena masyarakatnya kompak. Pemerintahnya juga kompak. Antara pemerintah baik di pusat maupun di daerahnya juga kompak. Antara pemerintah dan publik masyarakatnya juga kompak. Termasuk antara partai yang berkuasa dan partai yang oposisi juga kompak. Karena mereka sadar bahwa ini adalah problem kemanusiaan. Ini masalah bersama. Pandemi yang harus diatasi secara bersama-sama. Yang tidak mungkin hanya dipikul oleh satu orang. Karena itu ada beberapa hal yang kemudian dikatakanlah diterobos. Aturan-aturan bisa diterobos. Nah, perpu ini kita butuh seperti itu untuk mempercepat dalam penanganan COVID-19 ini. Di beberapa daerah kan masyarakat sudah mulai bertanya-tanya. Banyak yang bertanya lah. Kapan ini bisa berakhir? Dan sudah ada simulasi. Apabila tidak ada intervensi. Apabila intervensinya setengah-setengah atau terlambat sampai kapan. Apabila tidak ada intervensi bisa sampai akhir tahun bahkan. Ini kalau tidak ada perpu bisa seperti itu mas? Kalau tidak ada perpu bagaimana pemerintah bisa melonggarkan anggaran negara? Kalau tidak ada perpu bagaimana pemerintah bisa menaikkan defisit dari yang batas menurut Undang-Undang 3% menjadi lebih dari itu? Agak susah. Sekarang saja pemerintah sudah memutuskan menggelontorkan Rp405 triliun. Itu saja sebetulnya masih dianggap kurang kok. Kalau menurut Kadin kan bahkan Rp1.600 triliun. Nah kalau Rp1.600 triliun itu defisitnya sampai berapa? Nah ruang ini diperkirakan juga masih akan mengganggu kebijakan fiskal kita di tahun depan hingga paling tidak dua tahun yang akan datang. Nah untuk itu perlu komite kebijakan sektor keuangan ini diberikan payung hukum agar mereka bisa cepat bertindak. Ini darurat harus diamankan, nyawa rakyat harus selamat, prinsip-prinsipnya sudah ada, teorinya juga sudah ada, presidennya juga sudah ada. Dan kalau ini tidak dilakukan tindakan maka akan terjadi kalau dalam istilah misalnya ini blooding, pendarahan gitu kan. Maka masyarakat akan semakin menderita siapa yang akan menanggung ini. Nah dalam konteks itulah maka kita perlu segera dukung dan ketika badan anggaran DPR memutuskan akhirnya menyetujui perpu ini, maka dia harus segera dibawa ke paripurna. Dan ketika dia dibawa ke paripurna dan ketika nanti paripurna tinggal mengetok palu untuk menyetujui ini, maka mestinya perpu itu segera langsung bisa dilakukan dan anggaran-anggaran yang digunakan untuk bantuan tadi bisa segera cair secara cepat. Masuklah kita jeda dulu, kami akan kembali lulusan jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, kita akan mulai menyapa penelpon kita pada hari ini. Yang pertama ada Pak Edward dari Bengkulu. Baik, saya ke Pak Syaril dulu dari Jakarta. Pak Syaril, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Silahkan Pak Syaril. Kita berkutat di permasalahan itikat baik. Itikat baik itu bisa diuji kebenarannya. Itu pada saat kita lihat proses daripada pencapaian tujuan. Apakah proses itu berjalankah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam perpu itu? Andaikan itu sudah sesuai, berarti dia sudah kebetulan baik. Tetapi kalau dia tidak sejalan dengan peraturan, kita lihat itu namanya diskresi. Diskresi yang diambil oleh si pelaksana. Nah sekarang diskresi itu, apakah diskresi itu mencapai tujuannya atau tidak? Kalau dia mencapai tujuannya, ya berarti dia sudah bisa bertahun-tahun menjawabkan. Nah permasalahan sekarang itu yang ingin saya sampaikan sekarang itu adalah masalah relaksasi. Relaksasi ini apakah layak? Pursaan-pursaan besar yang menurut saya, ya, sejujurnya permasalahan COVID ini bukanlah mengakibatkan perusahaan itu merugi. Tetapi mengurangi keuntungan. Pursaan-pursaan besar itu sekarang itu mendapat, apa namanya itu, tertundanya perolehan laba. Perolehan laba yang selama ini mereka dapat, mereka raup, itu tertunda. Semana selama COVID ini. Jadi bukan yang merugi, menurut apan-pursaan itu mengurangi keuntungan. Nah proses ini yang mencapai tujuan percapaian laba ini, yang sejak selama ini sudah dipupuk, sudah ditimbul di terimikian rupa, ya. Jadi sebenarnya ya, mereka itu harus sebagai warga negara Indonesia sejati, dia itu ikut partisipasi untuk membantu pemerintah. Alih-alih membantu pemerintah, mereka malah mempihaka. Ini permasalahan sekarang. Jadi sekarang ketertanya perusahaan seperti begini, apakah layak diberi relaksasi? Ini permasalahan sekarang, ya. Ini saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Sheryl di Jakarta. Saya beralih langsung ke Pak Edward dari Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, media Indonesia. Sekarang disadari betul, sekarang disadari betul bahwa ada penyimpangan dalam pembuatan peraturan ini, yaitu perpu. Kita tidak mengikuti aturan konvensional. Kenapa? Harusnya kan undang-undang. Tapi ini dibikin perpu, ini suatu penyimpangan. Kenapa? Karena memang dibutuhkan dalam waktu yang singkat. Ini sudah penyimpangan. Inilah diskresi Presiden. Lah kalau di dalamnya nanti ada aturan-aturan yang kira-kira menyimpang. Lah itu juga diskresi. Yang penting tadi yang disampaikan oleh HOS. Bahwa ada itikat baik. Sekarang kita sadar. Tunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin itu jiwa ke negara wananya. Karena ini bencana nasional. Bencana kemanusiaan. Segala aspek kehidupan di Indonesia terdegradasi. Itu sosial, ekonomi, pendidikan. Cuma terdegradasi. Ini perlu penanganan. Di mana bersatunya bangsa Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah eksekutif sendiri. Tetapi pihak yudikatif. Pihak yang sekutif harus bekerja sama. Yudikatif awasilah ini. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan. Kita tidak mau terjadi seperti kasus Bang Senturi. Ada kebijaksanaan diskresi pemerintah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga negara diundikikan. Seandainya ini nanti terjadi perpu. Yang di mana diberikan stimulus-stimulus kepada pengusaha-pengusaha. Saya harapkan pengusaha-pengusaha itu. Mereka akan memberikan kontribusi sebagai bangsa Indonesia yang punya modal. Kepada bangsa ini. Janganlah selalu menuntut terlalu banyak dengan bangsa di saat negara dalam kondisi yang memprihatinkan ini. Sama-sama lah berjuang. Mulai seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan status dan posisinya memberikan kontribusi untuk menyelesaikan konflikpandemi ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Edward dari Bengkulu. Sebelum kita jadilah kita bahas sedikit dulu bersama dengan Mas Kohar. Mas Kohar, kalau kita bicara mengenai pengawasan Mas Kohar. Nah ini bagaimana kemudian kita bisa betul-betul memastikan dan mengawasi bahwa jangan sampai perpu ini ada orang yang menyalahgunakan Mas. Ya, begini. Ruang untuk melakukan penyalahgunaan, celah untuk itu, itu sekarang semakin agak tertutup. Ya semakin tertutup maksud saya. Karena pengawasnya semakin banyak. Selain DPR tentu saja tetap ada LSM, bahkan ada media. Bahkan media sosial sekarang juga menjadi pengawas baru. Menjadi semacam watchdog bagi perilaku-perilaku yang dianggap semena-mena. Perilaku-perilaku yang melanggar prinsip-prinsip akuntabilitas. Ingat kasus misalnya ketika ada staff presiden yang waktu sebelum mundur itu, dia direktur di salah satu perusahaannya. Lalu kemudian perusahaannya ikut menjadi bagian dari sebuah proyek yang dilakukan oleh pemerintah. Atau dia menyurati aparatur sipil negara, camat, desa, untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan di mana yang dia dirikan. Di mana dia sebagai CEO, sekaligus dia sebagai staff khusus presiden. Maka apa yang terjadi? Media sosial ramai mengkontrol itu, mengkontrol itu. Media mainstream juga terus-menerus memberitakan itu. DPR mempertanyakan soal itu. Apa yang terjadi kemudian? Sang staff mundur. Begitu juga dengan ketika kasus ruang guru misalnya. Yang ikut terlibat di situ. Apa yang terjadi kemudian? Mundur. Dan kartu prakerja sekarang sedang dalam proses evaluasi. Artinya ruang-ruang bagi terjadinya pengawasan itu sudah semakin terbuka. Karena itu akan lebih mempersempit celah bagi orang untuk berani macam-macam. Karena selain dia dijerat dengan undang-undang, dia juga diawasi terus-menerus oleh tidak hanya institusi negara, tetapi juga institusi sipil, civil society ini sekarang sudah menemukan caranya sendiri. Media sosial itu sudah, kadang-kadang sudah sangat luar biasa. Apakah dia akan menaikkan atau menghempaskan seorang pejabat atau siapapun, itu sekarang bukan perkara yang sulit. Nah selain itu, lembaga pengadilan juga dikontrol oleh publik. Karena itu checks and balances ini sudah berlangsung. Nah pada titik ini, kita tidak perlulah kita fobia, terlalu khawatir. Segala sesuatu selalu dikait-kaitkan dengan, wah ini pasti maksudnya jahat. Belum apa-apa sudah langsung difonis, ini pasti punya niat jahat. Kalau seperti itu terus-menerus cara berpikir kita, maka kita tidak akan pernah bisa bergerak maju. Saya tadi di break mengatakan begini, ibaratnya kita ada jalan, jalan normal, kita mau ke Bandung. Dari Jakarta mau ke Bandung. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ada darurat, jalan longsor yang tidak bisa dilalui. Apakah kita akan nunggu berhari-hari untuk jalan itu kemudian normal kembali? Atau kita memilih jalan alternatif yang disediakan, meskipun melanggar prinsip-prinsip normalitas. Apa itu misalnya yang mestinya hanya boleh satu arah menjadi dua arah. Tetapi itu kan aturan darurat yang kemudian memungkinkan bagi kita untuk putar alah, putar arah. Untuk memutuskan, untuk balik atau mencari alternatif jalan supaya kita tetap-tetap bisa mencapai ke Bandung dengan selamat semuanya. Nah pada titik itu, logika-logika seperti ini sebetulnya kan logika-logika yang sederhana. Tetapi kalau sudah dibarengi atau dibumbui oleh ketidakpercayaan, judgment, prasangka buruk, maka ya hasilnya kita tidak akan pernah bergerak. Nah beruntung, banggar sudah memutuskan ini. Tinggal pengawasannya saja. Baik, Mas Kohar kita jeda kembali Mas Kohar. Pesifikasi ini kemana-mana kami akan kembali selesai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Masih bersama dengan saya, anggota di redaksi Media Group ada Mas Abdul Kohar. Mas Kohar, ini kan serpu satu tahun 2020 ini sudah diuji materi Mas di MK. Nah bagaimana kemudian kita bisa berharap bahwa MK nantinya akan betul-betul mengeluarkan keputusan yang bijaksana Mas? Ada setidak-tidaknya empat catatan ya. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah menggugurkan atau menolak gugatan perpu atas dasar legal standing. Bahwa pihak penggugat atau pemohon ya, pemohon itu tidak memiliki kerugian konstitusional lah kira-kira begitu. Apabila perpu itu dijalankan. Kedua, Mahkamah Konstitusi juga pernah menolak atau menggugurkan permohonan gugatan perpu itu dengan alasan bahwa perpu ini sudah dibahas oleh DPR. Sudah turun surat presiden, surpres, ke DPR untuk dilakukan pembahasan. Nah itu, itu jurisprudensinya dua itu pernah ada. Artinya, dengan kondisi seperti itu, sedang surpres presiden untuk pembahasan perpu nomor 1 2020 ini sudah turun dan sudah dibahas bahkan badan anggaran sudah menyetujui perpu tersebut. Artinya kan berarti dia bisa ditolak, bisa digugurkan. Yang ketiga, lahirnya perpu itu perpu yang nomor 1 2020 itu bukan didasarkan atas dasar undang-undang APBN, bukan. Tapi atas dasar undang-undang keuangan negara. Soal defisi itu kan diaturnya di dalam undang-undang tentang keuangan negara. Sementara pihak memohonkan atas dasar karena dianggap melanggar prinsip-prinsip undang-undang APBN. Artinya kan berarti ada salah sasaran ini, salah tembak. Lalu yang keempat tentang imunitas tadi itu, yang sebagaimana sudah kita bahas tadi, itu kan kelaziman. Kelaziman di beberapa titik. Di undang-undang advokat ada, di undang-undang ombudsman juga ada, bahkan di KUHP juga ada pasal pemaaf atas gugatan ke PT UN. Dan atas dasar tingkat baik. Artinya dengan empat hal ini saja, itu mestinya MK sudah bisa menolak atau menggugurkan, paling tidak dengan alasan bahwa ini sudah dibahas oleh DPR dan sudah disetujui oleh DPR. Akan muncul komplikasi-komplikasi nanti kalau MK misalnya memutuskan sesuatu yang berbeda dengan yang diputuskan oleh DPR dan eksekutif dan presiden. Artinya kan berarti dua lembaga ini sama, senapas, MK-nya beda. Nah ini akan menimbulkan komplikasi hukum ketatanegaraan, sementara jurisprosidensinya sebetulnya sudah ada. Dampak terhadap penanganan COVID juga berpengaruh. Dampak terhadap penanganan COVID juga akan sangat berpengaruh, dan kita tentu saja tidak ingin perdebatan terkait dengan hukum, dengan penanganan ini kemudian akhirnya membuat kita mandek gitu. Tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan intervensi terhadap penanganan ini, sehingga ya mudah-mudahan ini tentu saja kita tidak berharap ini terjadi. COVID ini akan sampai kemudian sampai penghujung tahun kan ini bisa berbahaya. Nah karena itu tentu saja tetap prinsipnya segera putuskan ini perpu, kita dukung ini perpu untuk segera keluar, dan mari kita awasi bersama-sama. Kita awasi bersama-sama dan prinsip iktikat baik dan aturan itu tidak diterabas, dan itu dijalankan dengan cara yang benar. Sehingga diskresi yang diberikan ini adalah diskresi yang benar. Baik, Mas Gawar terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial media Indonesia. Selamat pagi, Mas Gawar. Pemirsa kita sama-sama sepakat bahwa perpu 1 tahun 2020 ini memang perlu dikeluarkan. Mari kita bersama-sama mengawasi pelaksanaan perpu ini supaya tidak ada pihak satupun yang memanfaatkan celah untuk berbuah jahat. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi.